Assalamualaikum, balik lagi ke channel ini Kali ini gue akan berbagi mengenai Gimana sih supaya email kita bisa terkirim secara otomatis Nah, metode ini tuh tepat banget Kalau kalian lagi nyari-nyari kerja atau sebagai job seeker Karena bisa aja kalian punya waktu luangnya Di tengah malam seperti jam 11, 12, ke atas Dan dimana itu tuh waktunya tidak appropriate Untuk ngiliin email ke HRD atau recruiter Nah, makanya kita harus setup sesuai dengan waktu yang tepat Nah, sebelum itu gue juga mau berbagi Mengenai template ketika kita nulis email Nah, seperti biasa kalau kita nulis email kan Ditujukan kepada siapa, lawat emailnya, subjectnya tentang apa Dan konten atau body dari email tersebut Sesuai konteks surat tersebut Nah, pada umumnya email itu diakhiri oleh Terima kasih dan juga kata base regards Nomor HP dan juga email kita Nah, dalam urusan bisnis atau hal-hal berbau profesional Tentunya hal seperti ini adalah hal yang baku Nah, apabila kita melakukan aktivitas Mengenai email secara rutin atau repetitif Tentunya agak memakan waktu untuk menulis seperti ini Nah, gue ada cara untuk buat templatenya Pertama kita klik setelan Kita cari tanda tangan Nah, kita enter misalnya Misriat Kemudian nama kita Nomor HP Dan email Nah, ini pun fontnya bisa kita ubah Pilih disini Misalnya gue Pilih Comic Sans Kemudian kita checklist Sisipkan tanda tangan ini sebelum teks Dan simpan perubahan Nah, kemudian kita bisa ngeceknya dengan memilih Tulis Nah, dan secara otomatis Template ini sudah muncul Nah, let's say kita sudah Mengiri Sudah mempersiapkan semuanya Mulai dari alamat email Subjeknya Kemudian Konten dari email tersebut Beserta dengan attachmentnya Nah Kita langsung pilih Jadwalkan pengiriman Oh, kita Acak aja Misalnya Ya, ke email gue pribadi Com E-mail Otomatis Nah, kita pilih jadwalnya Nah, ini Ini sudah tanggal 7 Sekitar pukul 12.30 am Nah, kita bisa pilih jam 8 atau jam 13 Ini secara template-nya Tapi kita juga bisa pilih custom Misalnya Misalnya Ya, hari Rabu Jam 10 Nah, jadwalkan pengiriman Nah Di Toolbar sini Nanti ada Queue yang terjadwal Nah, ini besok akan terkirim tepat pukul 10 pagi Nah, kita bisa cek tentunya Keesokan paginya Nah, sekarang kita tinggal cek Apakah email itu sudah terkirim atau belum Nah, ini terjadwal Tentunya sudah tidak ada Karena sudah masuk ke Terkirim Nah Email kita sudah terkirim Ke tujuannya Tepat pukul 10.00 Tanggal 7 Agustus Nah Dengan cara ini mungkin Akan membantu teman-teman Untuk Kegiatan Email kalian Dalam Bidang apapun Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati